Saksa Oksbo Cicukang yang berada di wilayah Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung di Sesaki dengan sampah serofoam dan plastik yang hanyut dari wilayah Marga Hayu. Satgas Citarum Harum pun berupaya melakukan normalisasi tujuannya agar tidak terjadi sedimentasi dan banjir. Dan Sektor 8 Satgas Citarum Harum, Kolonel Beluni Herlian Syah mengatakan Satgas Citarum Sektor 8 telah mensiasati agar sampah tidak langsung masuk ke bypass sungai Citarum dengan menggunakan jaring yang terbuat dari pipa plastik agar sampah tersebut bisa terkumpul di satu titik kemudian bisa terangkut oleh petugas. Sampah sudah ditangani Satgas Citarum Harum Sektor 8 dengan melakukan pengerukan serta pelebaran oksbo agar laju air bisa kembali normal. Sebelumnya arus air yang ada di Sungai Cicukang tidak jalan karena terhalang tumpukan sampah. Selain melakukan pengerukan sampah, Satgas Citarum Sektor 8 pun melakukan penanaman bibit vertifer di bantaran Sungai Cicukang agar tidak terjadi longsor. Ini sampah ini kalau kita lihat, puluh dari anak sungai Cicukang ini, dia ada dua cabang. Satu lari ke arah kupu, satu ke arah margahayu. Nah, dari kemungkinan kalau saya lihat, ini lebih condong dari daerah kupu, pasar sayati itu membawa sampah kemari. Dan Sektor 8 Citarum Harum menghimbau kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai, juga mengajak masyarakat agar bisa menjaga keindahan sungai Citarum. Rezitia Prasaja, Bandung TV